Oke semuanya balik lagi disini aku bakal nunjukin kalian gimana caranya install mode di Stardew Valley jadi kita bakal install API nya terus mode nya nanti aku tunjukin contohnya gimana caranya gak bisa pasti lagi langsung mulai aja karena ini gampang banget kalian tinggal ngikutin aja caranya kita ke mode, eh ke mode kita ke browser kalian konek ke internet terus kalian ketik smuppy disini smuppy, nah gini aja simple smuppy bakal muncul di paling atas ini smuppy.io aku gak bakal nyimpen linknya di deskripsi video ini karena smuppy itu biasanya suka update terus jadi bakal ada versi-versi yang baru, lumayan sering juga di update nya jadi kalau aku simpen di deskripsi video ini nanti bisa jadi kadar luarsan jadi lebih baik gini aja itu juga lagi pula gampang juga nyari smuppy, abis itu kalian download aja ini jauh besar ini, gampang kan tuh ayam atau pufferfish gitu gak? gak tau tuh direct download aja langsung, langsung dari nexus abis itu kalian tunggu, besar 40MB cuma worth it karena mode study file itu banyak banget apalagi ada mode yang dimana bisa nge-extend atau memperbesar map study file itu kalau kalian mau showcase tentang study file expanded mode kalian bisa like video ini atau komen oke ini udah selesai di installnya caranya itu kalian bentar ya aku pindahin dulu folder ini biar lebih gampang untuk ngeliatnya nah kalian punya folder ini smuppy filenya itu bentuk rar jadi kalau kalian gak punya winrar atau aplikasi pembuka rar file lainnya kalian lebih baik install dulu winrar nah abis itu tinggal extract aja terus tunggu bentar oke udah ini dia foldernya buka aja ngapain yang lainnya tinggal liat kalian liat yang ini install on windows jadi ini ada tiga sebenernya ini comment filenya ini untuk linux ini untuk mac ini untuk windows tapi ini tutorialnya khusus buat windows tapi kesanannya pasti sama aja install on windows klik dua kali dah karena disini ada tulisan untuk add or remove karena aku udah download smuppy sebenernya gapapa kalo kalian punya smuppy juga udah di download misalnya mau update smuppy itu juga bisa langsung install aja nanti dia langsung ke tuker versi baru nah karena ini aku bakal tunjukin dua cara untuk install smuppy nya itu yang pertama itu yang mudah paling mudah itu kalo kalian download study file di steam dia otomatis foldernya itu akan tertera disini jadi kalian tinggal ketik nomor 1 ini pertama metode buat kalo kalian punya steam terus kalian download study file di steam kalian tinggal klik 1 terus kalian tinggal klik install disitu terus enter kalian tunggu nah ini udah selesai nah kalian lihat ini ada command line disini katanya smuppy is installed if you use steam set your launch open to enable achievement nah ini penting ini opsional sebenernya tapi kalo kalian mau launch smuppy langsung dari steam kalian bisa copy ini dulu aja set semuanya sampe akhir ya sampe persen ini copy kalian paste aja disini di notepad kita simpen terlebih dahulu terus kita keluar boom nah kalo kalian mau tau foldernya folder smuppy di steam kita ke steam dulu kalian cari disini properties ini lokasi study file jadi kalian tinggal nah kalian habis itu tinggal install ke notepad tadi kalian copy ini boom terus kalian tinggal paste aja disini disini ya letaknya itu ada disini setting study value properties habis itu launch option ini kalian tinggal paste paste aja disini sip habis itu udah kalian tinggal play langsung smuppy dan selesai itu baru pengisahan API nya nah untuk install mode nya sebentar ya kita ke metode kedua dulu untuk install smuppy nah cara kedua itu kalo kalian misalnya download study value bukan di steam misalnya crack for example kalian execute lagi ini filenya nah disini ada enter a custom game path kalian nomor 2 klik 2 disini nah habis itu kalian ke program file caranya itu kalian cari folder study value kalian download yang mana kalo di steam itu biasanya di c kan ya di c program files di steam eh program files 86 ya 86 di steam steam apps di common study value nah tampilan folder itu setiap game study value pasti kayak gini nah ini untuk steam folder steam tapi kalo kalian download crack biasanya bisa bisa jadi di local design misalnya nih study value ini aku buat folder semata-mata aja kalian punya folder survei disini terus ada file-file tadi yang kayak di steam habis itu kalian klik ini dua kali atas set copy pindahin kesini enter nah ini karena gak ada study value executable gak bisa tapi kalo kalian punya tapi kalo kalian punya jadi gini folder-folder study value kalian yang ada file-nya itu isinya kayak gini misalnya ada nama folder-folder study value nah terus ada file kayak gini isinya di study value misalnya crack terus ada executable terus kalian tinggal klik ini dua kali ini contohnya di steam ya ini kalo di steam tapi kalo kalian downloadnya tempat lain itu nanti tinggal ganti aja file foldernya terus nanti enter nanti ada tampilan gini lagi kalian klik satu udah langsung ke install nah oke itu yang kedua cara kedua kalo kalian gak download tidak mendownload study value dari steam cara selanjutnya buat cara selanjutnya tapi kalo kalian downloadnya crack kalian buka file study value folder study value kalian nanti cari disini itu namanya itu adalah nah ini nanti bakal ada muncul setelah penginstalan API-nya study value modding API kalian bisa ngebuat shortcut disini send to desktop create shortcut nah ini adalah aplikasi dimana kalo kalian run itu bakal ngerun script mode kalian jadi kalo kalian mau main mode kalian klik ini study value ini kalo kalian mau mainnya biasa study value gak nge-mode kalian tinggal klik yang study value ini cara download mode itu gampang banget karena study value punya modded folder kalo kalian misalnya di folder study value value kalian gak punya mod folder kalian tinggal buat aja mod foldernya kayak gini tulisannya mods tinggal create aja new create tulis aja mods mods sama persis kayak yang diatas terus abis itu udah di enter nanti dapet mod kayak gini nah ini ada isinya tapi abain aja ini karena cuma mod aja caranya itu kalian ini ya situs download modnya kan ke nexus nah yang paling atas muncul nah kalian login dulu aja sign in pake akun kalian buat akun baru aja gak apa-apa disini tinggal login buat akun baru abis itu kalau kalian udah login ke study value nexus ke nexus kalau udah login ke nexus kalian tampilannya bakal gini kalian login dulu ke nexus bisa tuh ini banyak banget modnya ini ya study value modnya tuh banyak banget disini kalian bisa download ini tapi kalau untuk mula-mula kayaknya bagusnya tuh cari mod disini yang top files karena mod-mod disini tuh yang bisa dibilang ratingnya bagus-bagus emang bagus-bagus semua sih sebenernya nah misalnya npc map location ini aku download dulu kalian klik nah caranya itu kalian download manual disini set klik ini requirement nya file nya karena kita udah ada semapi ini kira gak perlu download apa-apa lagi tinggal download aja download scroll disini slow download walaupun gak slow-slow amat sih sebenernya karena kecil juga file nya tuh cuma pars 22kw kalian download start download selesai ini foldernya nih npc map location kalian ekstrak aja dulu sep nah kalian dapet nih folder ini ini tinggal di copy di cut di apapun itu bebas terserah cari folder study value file kalian disetaknya ada dimana aku disini aku pin terus cari mod folder mod folder tinggal paste boom selesai dah segampang itu aja sih sebenernya segampang itu kalian tinggal klik ini shortcut nya atau kalau kalian di steam kalian bisa langsung aja jadi dia bakal auto open stardew valley mode kalau kalian mau kembaliin ke semula misalnya gak mau main mode gitu kalian tinggal kalian tinggal hapus aja semuanya boom balik lagi nah kalian tinggal play nanti study value nya bakal versi vanilla atau bisa dibilang yang regular gak ada mode tanpa mode sama sekali oke semuanya makasih telah nonton video ini kalau kalian suka video ini kalian like video ini terbiasa subscribe juga kalau saran dari kalian untuk bikin video apa selanjutnya kalian tinggal simpen saran di kolom komentar oke semuanya bye